Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus Tak beri jasa, tapi jenius Black hole atau lubang hitam Merupakan salah satu misteri terbesar alam semesta Sejak pertama kali dihipotesakan sekitar 2 abad lalu Dan berhasil diteorikan secara akurat Pada 1916 melalui relatifitas umum Bahkan pada 10 April 2019 Untuk pertama kalinya Para ilmuwan dari event Horizon Telescope Berhasil mempotret dan memvisualisasikannya Yang faktanya, meski sudah lebih dari satu abad Para ilmuwan-ilmu fisika dan astronomi Mencoba untuk memahami dan menguap Misteri sebenarnya apa yang terjadi pada lubang hitam Tetap saja, masih banyak kerancuan-kerancuan yang menyelimutinya Bahkan terkadang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Relativitas umum dan mekanika kuantum Yang merupakan Fasilitator umum Yang digunakan untuk menjabarkan tentang lubang hitam Salah satunya Adalah teori paradoks informasi lubang hitam Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulasnya Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Di channel Profesor Kardus Tak beri jasa, tapi Genius untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi dan informasi terbaru Dari sudut sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya Ya, seperti yang kita tahu Lubang hitam diteorikan terbentuk ketika bintang-bintang yang telah mati Terkompresi dan memadat Membentuk bintang-bintang yang lebih padat Seperti bintang neutron Dimana bintang neutron akan terus memadat Hingga menjadi bintang quark Dan jika pemadatan terus berlanjut Maka bintang quark dapat terkompresi lagi Ke struktur yang sangat mikro Dalam skala plank Yang disebut sebagai bintang plank Yang berukuran 1,6 x 10 pangkat minus 35 meter Atau 1 triliun kali Jauh lebih kecil daripada partikel proton Tapi meski berukuran 1 triliun kali Lebih kecil daripada partikel proton Bintang plank diketahui dapat memiliki masa Hingga melianan kali lebih besar daripada masa matahari kita Karena masa yang luar biasa tersebut Bintang plank dapat merusak dan membengkokkan ruang waktu di sekitarnya Dengan super sangat dahsyat Hingga membentuk singularitas gravitasi Kerusakan ruang waktu ke dalam singularitasnya Dapat membuat lubang hitam memiliki gravitasi yang super besar Yang dapat menarik obyek apa saja Hingga masuk ke dalamnya Terutama ketika obyek-obyek tersebut berada di sekitar cakrawala peristiwa Bahkan secepat apapun cahaya mengelak Cahaya tak akan bisa kabur dan ditarikan gravitasi lubang hitam Ya Pada dasarnya ilmuwan sebenarnya tidak mengetahui Secara pasti apa yang ada di dalam cakrawala peristiwa Atau interior lubang hitam Mereka hanya menteorikan melalui hitung-hitungan matematis Dan kepatuhan hukum-hukum fisika Karena itulah meski banyak teori-teori tentang lubang hitam yang ditelurkan oleh para fisikawan Faktanya nilai teori-teori tersebut tidak mungkin mutlak 100% benar Contoh Relativitas umum Yang menyatakan bahwa segala hal yang berada di cakrawala peristiwa Mustahil untuk dapat lepas dari jelatan gravitasi lubang hitam Segala sesuatu yang telah terjerat oleh lubang hitam Tak akan ada yang bisa keluar Segala materi, partikel, energi yang tertarik dalam lubang hitam Akan membentuk masa lubang hitam di dalam singularitasnya Yang artinya lubang hitam akan semakin membesar seiring berjalannya waktu Dan sebenarnya teori tersebut dibenarkan oleh mekanika kuantum Karena dalam hukum kekekalan mekanika kuantum Segala informasi yang ada di dunia kuantum tak dapat dihancurkan Yang artinya segala bentuk entitas-entitas partikuler Yang masuk ke dalam lubang hitam Seperti foton, elektron, dan segala partikel apapun Tidak akan lenyap Ketika masuk ke lubang hitam Mereka akan terdistribusi membentuk masa lubang hitam Sebesar apapun energi yang dimiliki oleh lubang hitam Hal tersebut tidak akan dapat menghancurkan dunia kuantum Yang artinya setiap partikel-partikel fundamental yang masuk Akan tersimpan di dalam lubang hitam Dan akan membentuk masa lubang hitam Hingga lubang hitam menjadi lebih masif dan menjadi lebih besar Tapi pada 1974 Seorang ilmuwan legendaris yakni Stephen Hawking Membuat teori besar yang disebut dengan radiasi Hawking Dalam konten sebelumnya Profesor Cardus pernah mengulas lengkap tentang teori ini Menurut radiasi Hawking Lubang hitam dapat menguap dan memancarkan emisi radiasi Dari partikel virtual yang terbentuk Dan penghancuran pasangan antimateri Hal tersebut hanya akan memancarkan emisi foton Yang artinya penguapan radiasi Hawking dapat menurunkan masa lubang hitam Dalam timpu yang sangat lama Lubang hitam dapat mengecil Karena masanya bocor dan menguap Radiasi Hawking dimulai ketika entropi lubang hitam Mencapai kesetimbangannya Tapi yang jadi masalah saat penguapan lubang hitam dalam radiasi Hawking Segala informasi kuantum Atau segala partikel kuantum yang pernah masuk dan tersedot ke dalam lubang hitam Diketahui tidak ikut keluar melalui radiasi Hawking Karena terpengaruh sifat thermal Dimana saat itu terjadi Radiasi Hawking diketahui hanya memancarkan foton-foton Lantas seandainya Masa lubang hitam akan terus mengecil melalui radiasi Hawking Artinya segala informasi kuantum Atau segala partikel-partikel yang pernah masuk ke dalam lubang hitam Yang menjadi penyusun sebagian besar masahan lubang hitam Artinya telah lenyap dan telah dihancurkan Hal ini jelas merupakan paradoks Karena dalam hukum kekegalan mekanika kuantum Segala informasi kuantum tidak mungkin bisa dihancurkan Dan hal inilah yang kini disebut dengan paradoks informasi lubang hitam Yang selama beberapa dekati terakhir masih membingungkan para ilmuwan Meski tidak bisa diterima hukum mekanika kuantum Tanya teori radiasi Hawking sangat realistis Dan sangat bisa diterima oleh mayoritas ilmuwan Relativitas umum dan mekanika kuantum Karena itulah hingga kini para ilmuwan masih terus mencari solusi eksak untuk masalah ini Diketahui sebenarnya sejak pertama kali paradoks ini terbentuk Sudah banyak teori-teori yang dimunculkan Meski faktanya belum ada bukti-bukti empiris yang membenarkannya Karena ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip relatifitas umum dan mekanika kuantum Seperti teori firewall yang menganggap bahwa sebenarnya informasi-informasi kuantum yang tertarik masuk ke dalam lubang hitam Sebenarnya terlebih dahulu terbakar sebelum masuk ke dalam lubang hitam Ada juga foosball teori atau teori bola-bulu Yang menganggap lubang hitam memiliki batas yang lebih jauh Hal itu yang membuat partikel dan materi atau informasi-informasi kuantum Yang masuk ke dalam lubang hitam akan terprosok lebih jauh ke dalam Ada pula teori yang disebut dengan Nohair Theorema Atau teori tanpa rambut Yang menganggap lubang hitam berbentuk botak dan tanpa rambut Tanpa rambut merupakan metafor Dari materi atau informasi yang jatuh ke lubang hitam akan menghilang Di belakang cakara walap peristiwa Hingga memancarkan radiasi elektromagnetik dan gelombang gravitasi Karena itu kita tidak dapat mengamati secara internal Kita hanya dapat mengamati secara eksternal melalui masa Kemudian momentum sudut atau kecepatan rotasi Dan memuatan listrik Tapi tetap saja teori-teori tersebut masih belum terlalu eksak Untuk memfasilitasi masalah ini Dan hingga kini para ilmu masa yang terus memikirkan solusi yang pas untuk masalah tersebut Ya dan demikian adalah informasi singkat Dari Prof. Kartus tentang paradoks informasi lubang hitam Prof. Kartus dari Liku Observatorium Mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!